Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Fester Fester merupakan sebuah film yang lebih menekankan tema pembalasan dendam Seorang karakter pada beberapa orang dari masa lalunya Film ini disutradarai oleh George Tillman Dan diperankan oleh Dwayne Johnson Tanpa terlalu banyak menjelaskan di awal yang nantinya malah jadi spoiler Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk Intro Intro Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan sosok pemeran utama dalam film ini Dia bernama James dan disebut sebagai Driver Dia sedang berada di balik jeruji penjara Saat dibawa petugas, tahanan lain yang berada di sel menunjukkan kemarahannya kepada dia Kepala sipir yang bernama Warden memanggilnya Dan beberapa foto tahanan lain yang terluka diperlihatkan di sini Dan sepertinya inilah alasannya tahanan lain begitu membencinya Ini adalah hari pertama kebebasannya Warden memberikan kartu nama kepadanya jika dia membutuhkan bantuan di luar sana Keluar dari penjara itu, James membuang kartu nama tersebut Tak ada jemputan atau taksi di sana Dia hanya berlari hingga sampai di sebuah tempat James ternyata menyimpan mobil kerennya di sini Dia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dan foto seseorang berikut pistol yang telah dia persiapkan Dendam dan amarah masih menyelimuti dirinya Dia langsung memacu mobilnya hingga sampai di sebuah kota Tanpa memperdulikan mobil yang lewat, dia menyeberangi jalan dan masuk ke sebuah kantor Untuk mencari seseorang dan tanpa basa-basi ini yang dia lakukan Lalu scene berpindah ke sebuah toilet Dua orang sedang melakukan transaksi narkoboy Salah satunya bernama Jones Holmes Di mobilnya, Jones menggunakan narkoboy itu hingga dia merasakan dunia seakan miliknya Jones ternyata seorang detektif Dia datang ke lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh James Saicero adalah nama detektif wanita yang menangani kasus ini Dia tidak percaya dengan kedatangan John Karena menurutnya pimpinan mereka Mallory takkan mengizinkan dia mengambil kasusnya Terungkap pula, John akan memasuki masa pensiunnya di dua minggu ke depan Kemudian, James datang ke rumah seorang mafia Untuk meminta beberapa nama lagi orang yang sedang dia incar Karena James tidak mau membayar lebih tinggi Mafia itu menyuruh anak buahnya yang bernama Kenny untuk mengajar James Namun ternyata, saat Kenny melihat tato di tangan James Nyalnya langsung ciut dan kabur Karena James dianggap sebagai hantu yang menakutkan baginya Di kantor polisi, Saicero dan John melihat rekaman CCTV aksi yang dilakukan oleh James Dia yakin orang yang dibunuh James sudah sadar akan kedatangannya Lalu James melihat identitas target dia selanjutnya yang bernama Nixon Kemudian, seorang wanita yang bernama Nan Porterman Dan seorang pria tua bernama Tyson Di hari kedua setelah keluar dari penjara Seorang pembunuh bayaran profesional yang disebut sebagai killer Sedang melatih kekuatan fisiknya Dari foto masa kecilnya, ternyata dia pernah menggunakan alat bantu di kakinya Dan rupanya dia mempunyai seorang kekasih yang sungguh aduhai Dan mereka berdua pun langsung celepot Dia mendapat telepon yang tidak dikenal untuk sebuah pekerjaan yang baru Dan targetnya adalah James Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional Pastinya dia mempunyai peralatan yang perfect Dan pria ini mulai menjalankan aksinya Dengan terlebih dahulu memantau kegiatan yang dilakukan oleh si kakek tua itu Kembali ke markas polisi Saicero berusaha mencari identitas James Termasuk melihat foto dari tato yang dimiliki James di tangannya Setelah keluar dari penjara James diketahui memiliki banyak uang dan dia bekerja sendiri Siapapun yang mengganggunya termasuk di penjara Akan dia hajar habis Terungkap, 10 tahun lalu James dan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank Dan dia ditugaskan menjadi driver Dengan keahliannya dalam mengemudi Dia membawa timnya lolos dari kejaran polisi Kembali ke si kakek tua yang menjadi target James Dia dibantu seorang gadis cantik masuk ke rumahnya Si killer yang sedang memantau di sana melihat sebuah mobil yang ditumpangi James datang ke tempat yang sama Si killer mulai mempersiapkan senjatanya Begitupun James yang diliputi amarah dan kesedihan turun dari mobilnya Namun sebelum itu dia selalu melihat foto dirinya dan saudaranya yaitu Gary Kemudian dalam rekaman video yang dilihat oleh Saicero dan John terungkap Setelah aksi perampokan itu datang kelompok lain ke tempat mereka dan langsung melakukan penyerangan John bertanya bagaimana Saicero memperoleh rekaman ini Ternyata seminggu setelah dia menjadi detektif Dia melakukan operasi video porno Dan disitulah dia mendapatkan video ini Terlihat James dan Gary dipaksa mereka untuk menunjukkan lokasi uang hasil perampokannya Di rumahnya ternyata si kakek tua bejat ini memberikan obat tidur kepada gadis itu Dalam rekamannya James menyuruh Gary mengatakan lokasi uangnya untuk keselamatan mereka Dan dia akhirnya menyebut uangnya berada di lantai dapur Yang sedikit mencurigakan detektif Jones yang melihat rekaman ini sedikit gugup Kelompok ini akhirnya menggorok leher Gary Dan salah satu pelakunya adalah pria yang ditembak mati James di kantornya Dan si kakek tua itu berperan merekam aksi mereka Kembali ke si James yang mendobrak masuk ke rumah si tua bangka itu dan Saat berjalan keluar muncul si killer dan adu tembakan diantara mereka akhirnya terjadi James tidak mau meladeninya dan bergegas pergi Dalam rekaman itu James ditembak tepat di kepalanya Dan pihak rumah sakit pun sudah mengklaim dia telah tewas Nyatanya peluru itu melewati tengkorak kepala hingga pipinya Dan dia harus dipasang pelat besi di dalamnya Beruntung dia kembali hidup untuk melakukan aksi balas dendam Jones ternyata mempunyai seorang anak yang lucu dari mantan istrinya Saat hendak mengantarnya Saicero menelponnya untuk datang ke TKP Karena telah terjadi penembakan kembali Sang killer menghubungi Lily dan menceritakan target dia Ternyata bukan orang sembarangan Tanpa rasa takut dan kenal ampun Dia menembakinya dengan cepat Dan kata terakhir yang dia ucapkan kepada Lily yaitu Kemudian James menginap di sebuah motel Dan ketika melihat tayangan berita Foto dirinya sebagai tersangka pembunuhan ditampilkan Hari ketiga Ketika John hendak mengambil minuman Tangannya terkena air panas Dan ketika membuka lengan bajunya Si Syiro melihat sebuah tato di sana Dia beralasan tato itu dibuat saat berada di LA di unit kecelakaan James melanjutkan misinya Kali ini targetnya adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak Faktanya wanita itu adalah mantan istrinya Saat James meninggalkannya Dia dalam kondisi mengandung Hingga terpaksa dia harus mengaborsinya Si Killer akhirnya menikahi pacarnya yaitu Lily Dan dia berjanji akan meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran Dan hidup bahagia bersamanya John kembali ke rumah Marina Dan memohon kepadanya untuk tinggal di sana semalam Marina yang mengetahui dia sebagai pecandu Meminta narkoboy yang dia bawa James melanjutkan misinya Dia sampai di sebuah tempat hiburan Dan melihat seorang pria dengan tato di tangannya Ternyata pria ini yang menggorok leher Gary Di sini James mengikuti dia saat masuk ke toilet Dia sadar James datang untuk menuntut balas dendam Kakek tua yang berada di sana disuruh keluar Sebelum tewas dia mengatakan Seseorang telah menyuruh mereka untuk menghabisinya Dia pun memberikan handphonenya kepada James Untuk mengatakan minta maaf kepada anaknya Si killer kembali melihat foto-foto pernikahan dia dan Lily Namun pada saat dia melihat foto masa kecilnya Muncul kembali foto James yang menjadi targetnya Akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya Namun Lily terkejut Dia kembali memegang senjatanya Padahal dia sudah berjanji tidak akan bekerja lagi Namun si killer pun berjanji Ini yang terakhir kalinya John yang sedang tidur dengan anaknya Dia terkejut ketika melihat Marina sedang sakau di kamar mandi Hari keempat Si killer keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya Dan John menelpon Saicero Darinya diketahui bahwa dua korban pembunuhan adalah seorang informan James yang sedang mendengar radio Mengetahui target yang dia tusuk semalam Ternyata masih hidup Dan berada dalam kondisi kritis Dia kemudian memutar balik mobilnya menuju rumah sakit Begitupun si killer yang sedang memburu James menuju ke rumah sakit yang sama James menerobos masuk ke ruang operasi Dan menembak mati pria itu hingga benar-benar tewas John yang sedang berada di rumah sakit langsung memburu James Hingga di sebuah basement mereka saling menembak Hingga dia berhasil menodong John tepat di kepalanya Namun James tidak membunuhnya Terlebih saat dia melihat lencana polisi James pun langsung pergi Di mobil, HP milik pria yang dia bunuh kembali berbunyi Anaknya mengatakan kepada James Akan memburu dan membunuhnya James mempersilahkan dia melakukan itu Namun dia harus yakin dengan keputusannya Karena jalan yang panjang dan kelam akan dia lalui Si killer yang sudah membuntuti James langsung mengejarnya Aksi kejar-kejaran mobil ditampilkan disini Di sini James berhasil menodongnya Namun setelah melihat dia bukanlah targetnya Dia hanya menembak ban mobilnya Berbeda dengan si killer yang memang berniat membunuhnya Langsung menembak hingga melukai leher James James datang ke rumah orang tuanya Dia langsung menodong ibunya dan meminta informasi keberadaan ayahnya Ternyata ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu James merasa ayahnya telah menjebak dia dan adiknya Gary Karena masalah uang Namun ibunya menegaskan Mendiang ayahnya tidak mungkin melakukan hal itu Karena dia juga menyayangi Gary James belum menemukan sosok yang menjebak mereka Hingga kecurigaan muncul kepada sosok pacar Gary Di hari kelima Target selanjutnya James adalah seseorang yang bernama Alexander Ternyata sekarang dia bertobat dan menjadi seorang pendeta Dia terkejut ketika melihat James muncul di hadapannya Sebelum James mengeksekusinya Datang anak dan istrinya Di tepi danau James akan menembaknya Namun dia pun bercerita Setelah kejadian tersebut Dia menjadi pecandu narkoboy dan wanita Hingga dijebloskan ke dalam penjara Di sanalah dia mendapat panggilan James menekan pelatuknya Namun ternyata dia membiarkannya hidup Ternyata Si killer berada di sana Dan melihat James membebaskan orang itu James kembali ke gereja dan merenung di sana Karena merasa semua targetnya telah dia habisi Tiba-tiba Killer muncul dan menodongkan senjatanya Di sisi lain John sampai di lokasi itu juga Si Syro yang menanyakan keberadaannya Akan segera menyusul Terlihat sebuah bukti baru masuk ke markas mereka James di sini tidak mau melawan si killer Karena dia merasa tidak ada dendam kepadanya Killer merasa dilecehkan oleh James Padahal tiga hari terakhir ini dia sudah berusaha membunuhnya Namun alasan itu tidak cukup kuat bagi James Di sini si killer mengatakan Ada satu lagi target James Yaitu orang yang mempekerjakannya Dan dia masih hidup Kemudian muncul John ke sana Dan menyuruh si killer menurunkan senjatanya Si killer pun tidak mau melakukan itu Karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya Tiba-tiba si John menembak James Dan terungkap Dia adalah sosok yang menembak kepala James 10 tahun lalu James tidak mengetahui identitasnya Dan ternyata pacar Gary adalah informannya saat dia bertugas di LA Semua target yang dibunuh James adalah informannya Jones Killer pergi dari tempat itu Di sisi lain si Sairos sudah mendapatkan informasi Sosok polisi yang menjadi dalang semua ini Dan itu adalah John Ketika John sedang menelpon Marina Karena tersangkanya telah dia habisi Dan mereka berniat membina hidup yang baru Akan tetapi James ternyata masih hidup Dan menembak John dari belakang Ternyata James masih hidup Karena plat besi yang ditanam di tengkoraknya Setelah kejadian 10 tahun lalu Tak lama setelah itu Si Sairos datang ke TKP Dan menemukan John telah tewas Dia pun menutup fakta sebenarnya kepada atasannya Dan di akhir cerita James lebih tenang untuk menabur abu jenazah saudaranya Dan film pun berakhir Oke guys bagaimana menurut kalian Alur cerita film dari Fester ini Memang tidak ada yang begitu istimewa dari film ini Namun cukup menyegarkan ketika film sejenis ini Mampu tampil dengan sebuah tema yang cukup mendalam Seperti yang dibawakan dalam naskah cerita Fester Di samping itu jajaran pemeran Fester tampil dengan kemampuan acting yang sama sekali tidak buruk Walaupun film ini akan sedikit berpotensi mengecewakan Bagi mereka yang mengharapkan sebuah film action yang berjalan dengan ritme yang cepat Namun secara keseluruhan Fester berhasil menjadi sebuah tayangan yang cukup layak untuk disimak Terlepas dari semua kekurangan film ini Kita kembali kepada slogan Broview Yaitu apapun filmnya Minumnya tetap kopai Oke guys cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep enjoy